Hi everyone, Afi here kembali lagi di video Best of 2022 dan kali ini yang mau aku bahas adalah sunscreen jadi aku emang bikin satu video khusus sunscreen sendiri karena lumayan banyak yang aku pilih jadi ada beberapa yang aku suka banget mungkin mirip sama kayak tahun lalu ya tahun lalu kan juga aku bikinnya satu video sunscreen sendiri gitu jadi langsung aja kalo pengen tau sunscreen mana aja sih yang jadi favorit aku tahun 2022 kemarin jujur milihnya susah sih karena tahun 2022 kemarin itu yang ngeluarin sunscreen banyak banget dan bagus-bagus banget jadi it was really-really hard for me to pick my favorite karena jadinya tuh lumayan banyak gitu ya sunscreen yang aku pake sering gitu nah jadi akhirnya yaudah untuk men-shortlist aku pikirin lagi bener-bener sampe aku liat lagi gitu ya mana sih sebenernya sunscreen yang emang aku bener-bener pake sampe lebih dari satu botol jadi kayak setelah abis satu tube atau satu botol aku repurchase gitu karena menurut aku itu bisa jadi kayak indikator ya bahwa emang aku beneran enjoy pake sunscreen ini walaupun yang gak disebut itu juga sebenernya bukan artinya gak bagus gitu ya aku juga tetep suka cuma kalau diliat dari frekuensi aku pakenya nah sunscreen yang aku sebutin di video ini nih yang paling sering gitu yang pertama adalah ini something holy shield UV watery sunscreen gel jadi kalau kalian inget tahun sebelumnya aku suka banget sama sunscreennya something juga tapi yang physical sunscreen ya yang holy shield apa ya lupa namanya tapi pokoknya yang physical sunscreen dan dia tuh kayak ada color correctionnya gitu dan aku suka pake itu ketika kulitku lagi merah-merah jadi itu ngebantu untuk tone down rednessnya nah tapi begitu mereka ngeluarin sunscreen yang ini aku langsung kayak oh oke I love this gitu karena sunscreen yang holy shield yang physical sunscreen itu dia tuh kadang-kadang kalau kulitku lagi kering banget dia agak sedikit keset di kulit gitu ya dan agak sedikit susah diratainnya kalau kulitku tuh lagi kering banget gitu kalau yang ini tuh formulanya enak banget jadi memang bisa diliat ya kalau yang ini adalah sunscreen chemical gitu ya maksudnya dia menggunakan chemical UV filters jadi memang secara tekstur itu dia lebih ringan gitu ya dia kayak gel gitu dan pada saat dipake emang ada rasa segernya dinginnya gitu karena dia gel yang watery gitu ya nah terus dia tuh gel yang memang pas dipake agak lembab ya maksudnya kayak basah gitu tapi dia ngesetnya surprisingly lumayan cepet gitu ya dan kalau udah ngeset dia tampilannya itu kayak semi matte gitu lah jadi menurut aku kalau kalian kulitnya cenderung berbinyak bakal suka banget sih sama ini kalau aku yang aku suka banget adalah sebenernya experience menggunakannya itu gitu ya karena waktu dipake dan ada adem-ademnya itu apalagi pas lagi cuaca lagi panas-panasnya gitu ya itu enak banget gitu dan karena ini bener-bener kayak effortless ya si formulanya jadi dia gak ada white cast terus juga gak susah diratain cepet nyerap juga it feels lightweight on the skin tapi kalau dipegang kulit juga cukup lembab jadinya ya kayak I have no complaints about this gitu ya aku juga waktu itu pake ini pas aku lagi ke Manado itu bulan apa ya? bulan May I think dan itu kan aku seharian dibunakin ya waktu itu dan aku pake sunscreen ini dan kulitku aman-aman aja jadi gak kebakar gitu jadi menurut aku protectionnya juga oke really really enjoy using this kalian kalau belum pernah coba coba ini ya yang kedua adalah dari brand Azarin namanya adalah Hydra Maxi Sunscreen Serum jadi kalau sunscreennya Azarin ini aku pernah bahas juga di salah satu video aku ya kalau gak salah aku bahas semua sunscreennya Azarin dan kalau yang Hydra Soothe itu kan udah banyak banget yang suka gitu ya dan aku sendiri juga suka gitu sama sunscreen yang itu cuma memang dia itu sedikit kering kalau di kulit aku sebenarnya bukan yang bikin kering banget sih cuma kalau menurut aku dia kayak lebih cocok buat yang kulitnya berminyak sebentar kan aku kulitnya kering banget nah si Hydra Maxi ini menurutku lebih dewy gitu lebih moisturizing di kulit dia tetep ringan sih karena formula-nya tetep mirip ya sama si Hydra Soothe jadi yang gel ringan banget gitu tapi I don't know somehow I feel like the formula is more hydrating dia tuh juga memang sama kayak pas dipake rada basah gitu kan tapi gak tau ya kalau di kulit aku sih lumayan cepet nyerapnya gitu so far aku juga pake itu gak pernah ada masalah aku gak iritasi gak jerawatan juga kulit aku juga terproteksi dengan baik aku juga sering pake itu pas jalan pagi gitu ya jadi so far menurut aku ya untuk harga segitu it's really hard to beat gitu ya karena emang sunscreen itu enak banget dipakenya dan harganya sangat affordable by the way kenapa aku gak tunjukin produknya karena somehow aku gak bisa nemuin si sunscreen ini padahal aku tuh tau aku masih punya satu tube yang belum aku buka tapi tadi aku cari-cari gitu gak nemu sebel banget jadi nanti aku taro aja gambarnya disini tapi kalian pasti udah tau lah ya sunscreen mana yang aku bilang gitu ya nah kan lumayan sering nih aku ditanyain kak kalau misalnya sunscreen yang affordable apa ya apa ya nah aku selalu rekomen salah satunya azarin gitu ya karena itu yang udah sering aku pake dan aku tau aku enjoy pakenya so far aku gak ada masalah dan ya itu tadi ya harganya tuh affordable ramah banget di kantong deh sunscreen berikutnya yang aku juga suka di tahun 2022 kemarin adalah ini I will skin your skin base shield of sun essence jadi kalau ini juga sama ya udah pernah aku review di salah satu video aku sangat suka sama formulanya jadi dia itu menurut aku formulanya tuh agak on par sama sunscreen buatan jepang buatan korea gitu ya seenak itu jadi dia ringan agak sedikit runny gitu gak ada white cast yang sama sekali feels really comfortable on the skin tapi juga hydrating formulanya terus ringan juga jadi kalau dia udah nge-set gitu ya rasanya kayak gak pake sunscreen aja sebenernya gitu ya kayak pake moisturizer sih sebenernya kalau menurut aku dan pokoknya enak banget deh gitu dan aku juga ngerasa ini tuh formulanya gentle gitu ya buat kulit aku yang sensitif protectionnya juga bagus ini sebenernya kekurangannya cuma satu dan aku pernah ngomong juga di video yang sebelumnya yaitu ukurannya yang kecil banget gitu ya jadi mudah-mudahan I will skin mendengarkan masukan netizen gitu ya bahwa bikin dong yang ukurannya lebih gede dan harganya lebih ekonomis gitu ya karena dengan tube sekecil ini ya jujurnya cepet banget abisnya aku tuh cepet banget ngabisin ini dan ini udah aku lupa ya tube ketiga kalau gak salah dan memang cepet banget gitu abisnya karena kan kita pake sunscreen kan lumayan banyak gitu ya tapi kalau misalnya kalian gak terlalu mikirin sisi harga gitu kan dan lagi cari yang super duper nyaman cobain ini aku rekomen banget masih dari brand lokal aku juga sangat suka sama sunscreen ini di tahun 2022 dari for skin sake namanya adalah weightless sunscreen jadi for skin sake ini tuh dulu udah pernah ngeluarin sunscreen ini ya kalau kalian ingat aku juga pernah nge-review di salah satu video aku udah lama deh bertahun-tahun yang lalu gitu nah ternyata sunscreen ini sama mereka tuh di reformulate gitu ya jadi lebih bagus lah intinya dan setuju sih walaupun sebenernya yang dulu aja aku udah lumayan suka gitu ya tapi yang ini tuh emang lebih enak gitu ya jadi dia tapi tetep sama dibilang weightless iya banget jadi mirip-mirip sama sunscreen yang tadi aku sebutin jadi memang dia tipe chemical sunscreen yang agak kayak gel lotion gitu terus formulanya itu ketika diratain rasanya tuh lembab banget di kulit gitu ya itu yang aku suka juga karena kulit aku kering jadi dia memang bukan yang kayak weightless as in gak kerasa kayak pake sunscreen gak sih gitu ya karena tetep ada rasanya tapi feelsnya tuh comfortable banget di kulit karena melembabkan terus agak soothing juga tapi gak lengket di kulit ya gak bikin kulit tuh kayak berminyak tapi finishnya tuh rada dewy gitu jadi aku sangat suka terutama kalau misalnya aku pake makeup gitu ya aku suka banget pake ini dulu sunscreennya karena menurut aku jadi base makeup yang bagus juga gitu karena dia moisturizing jadi ada gripnya lah gitu makeupnya ini aku suka bawa-bawa juga karena ya itu tadi ya i really enjoy using it gitu jadi kalau misalnya aku nge-gym gitu aku mandi di tempat gym aku juga suka bawa sunscreen ini i really love this sangat recommended Kak, kalau misalnya brand yang non-lokal ada gak? ada dong tentunya jadi ada beberapa produk sunscreen dari brand non-lokal yang aku juga suka dan aku pake terus selama 2022 kemarin salah satunya adalah Skincific Ceramide Sunscreen Serum sayangnya again produknya tuh lagi abis jadi terakhir tuh dipake sama aluf sampe abis terus aku gak bisa ketemu botolnya yang udah kosong biasanya padahal aku kumpulin kan jadi nanti aku taruh aja gambarnya disini ya tapi kalian pasti tau karena aku juga baru-baru-baru ini nge-review lengkap gitu ya di videoku gitu di Youtube channel ini jadi ini tuh menurut aku juga sunscreen yang recommended banget enak banget gitu ya dia tuh hydrating banget karena pake ceramide itu gitu ya jadi memang rasanya kayak pake moisturizer yang ada sunscreennya gitu kan kalau menurut aku tuh kalau kalian kulitnya tipe yang oily sebenernya bahkan pake itu aja tanpa moisturizer pun menurut aku udah cukup melembabkan gitu ya but of course kalau aku gitu ya biasanya sih aku tetep pake moisturizer dulu baru pake sunscreennya Skin Tific itu terus juga dia protectionnya bagus dia juga pake UV filter yang udah up to date lah gitu ya jadi UV filter baru yang memang udah terbukti lebih stabil gitu kalau gak salah punyainnya FSS tuh juga deh gitu jadi emang formulanya tuh bagus deh dan enak banget di kulit dan saking enaknya itu si aluf pun sampe suka ya itu dia ya kadang-kadang suka menghilang dari meja rias aku karena dia pake juga jadi dia walaupun moisturizing tapi tetep ringan ya di kulit karena aluf kan gak suka yang berat gitu kan sunscreennya gitu jadi itu juga recommended dan harganya juga cukup affordable banyak promo juga jadi kalau kalian belum ketemu sunscreen yang cocok bisa cobain yang itu sunscreen berikutnya adalah ini ini dari Klairs namanya All Day Airy Sunscreen jadi ini juga sama ya adalah reformulation dari Airy sunscreennya Klairs yang terdahulu reformulationnya itu tuh membuat si sunscreen itu lebih akurat nilai SPF sama PA-nya karena mereka melakukan testing di aku lupa 2 atau 3 lab gitu lah untuk memastikan kalau si nilai SPF itu memang beneran akurat ini pasti menanggapi isu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya seputar sunscreen Korea beberapa yang memang ternyata pas dites tuh dia di bawah klaimnya gitu ya nilai SPF-nya jadi cukup tenang pakenya dan kalau kalian pernah pake Airy sunscreennya Klairs sebelumnya itu pasti tau enak banget ya teksturnya tuh enak banget mungkin sebenernya kalau misalnya kalian liat ya udah kebayang sebenernya ya tipe-tipe sunscreen yang aku suka karena ini tuh mirip-mirip sebenernya gitu ya jadi dia kayak gel lotion, terus juga lightweight di kulit tuh dia kerasa hydrating terus kalau menurut aku juga si Klairs Airy sunscreen ini tuh kayak soothing gitu ya di kulit somehow aku ngerasa kulit aku tuh nyaman banget aja kalau misalnya pake sunscreen ini makanya ini jadi favorit aku banget gitu ya kalau kalian suka sama sunscreen dari brand Korea kalian suka sama brand Klairs I really recommend this one I think you cannot go wrong with this ini beneran deh enak banget nah kalau dari tadi tuh agak mirip-mirip gitu ya konsep atau format dari sunscreennya teksturnya juga mirip-mirip yang ini, yang terakhir juga ini agak berbeda konsepnya jadi ini aku suka banget dari Ultraviolet namanya adalah Queen Screen Lightweight Sunscreen kenapa aku bilang konsepnya beda? karena kalau kalian liat botolnya itu tuh agak mengingatkan sama botol serum gitu ya jadi memang dia tuh rada kayak serum konsepnya botolnya juga botol pipet gini dan teksturnya tuh juga encer jadi rami banget kayak serum gitu tapi of course ini sunscreen ya dan dipakainya juga di slot sunscreen bukan di serum gitu cuma memang konsepnya aja ya agak-agak mirip serum kalau tadi tuh kan ada beberapa sunscreen yang dia disebutnya serum sunscreen atau sunscreen serum tapi bentuknya tetap tube kayak sunscreen biasa ya kalau ini beneran kayak serum gitu nah tapi bukan cuma konsepnya aja yang beda jadi bukan kayak oh ini konsepnya beda jadi aku suka enggak emang formulanya enak banget first of all Ultraviolet ini tuh adalah brand Australia dan kalian tahu kalau Australia itu punya aturan yang super duper ketat soal sunscreen jadi kalau menurut aku sunscreen dari Australia itu lumayan reliable lah gitu ya karena mereka tuh strict banget gitu kan peraturan soal sunscreennya itu nah jadi dia tuh memang udah broad spectrum jadi UVA dan UVB protection SPFnya 50 plus disini gak disebutin sih UVA protectionnya berapa gitu ya tapi emang udah broad spectrum nah terus dia kayak tadi aku bilang ya formulanya itu tuh tuh kayak encer banget gitu tapi ketika dipakein ke kulit tuh kayak silky banget rasanya enak banget sangat moisturizing jadi memang kayak serum sih gitu ya terus dia ada wangi wanginya tuh wangi rose gitu yang menurut aku mewah dan enak banget terus finishnya di kulit tuh bikin kulit glowing parah gitu ya glowing dewy gitu apalagi kalau misalnya abis itu tuh aku pake makeup pake foundation tuh uh jadi bagus banget gitu jadi makanya aku suka banget sama sunscreen ini walaupun sebenarnya kalau diliat-liat ini tuh gak terlalu praktis gitu ya karena ya botolnya kaca udah gitu berat terus mesti pake pipet terus ya pokoknya gak terlalu praktis aja gitu kan jadi kalau dibawa kemana-mana sih gak praktis sama sekali aku gak pernah bawa ini kemana-mana gitu ya tapi mungkin aku pilih ini jadi best sunscreen tahun lalu karena it just offers a different experience gitu jadi kalau misalnya lagi pengen pake sesuatu yang feels luxurious on the skin yang tampilannya tuh bagus gitu ya protectionnya juga bagus of course tapi bikin kulit keliatan cakep gitu yaudah ini gitu kalau menurut aku oh ya ini juga harganya tuh lumayan mahal dan lumayan susah dapetinnya juga di Indonesia makanya tadi aku bilang gak praktis sebenarnya but I still love it karena kadang-kadang kita butuh sesuatu yang gak praktis di hidup ini tapi membuat kita happy sekian best sunscreen 2022 dari aku kalau kalian sendiri gimana menurut kalian sunscreen terbaik yang kalian coba di tahun lalu tuh apa mau dong tulis di comment box di bawah ya oh ya sunscreen yang tadi aku sebutin nanti akan aku tulis detailnya di description box di bawah kalau kalian pengen cek-cek gitu ya dan kita ketemu di video berikutnya thank you so much everyone for watching kalau terbantu sama video-video aku juga boleh di subscribe atau mau share video ini ke teman-teman kamu juga boleh ya once again thank you for watching and bye